Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi surahri sadari wa yasir li amri Wahlu uqdatam milisani yafkahu kawli bi rahmatika ya arhamar rahimi Mari kita awali pagi ini dengan memanjatkan rasa syukur Yang tiada henti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua Tak lupa teriring salawat serta salam Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya Kelak amin ya Rob Kami ucapkan selamat pagi selamat datang Dan yang kami hormati Bapak Nana Sudiana SIPMM Selaku Direktur Pendayagunaan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia Yang kami hormati tentunya dan selamat datang Bapak Wakil Wali Kota Celgon Bapak Sanuji Penta Marta SIP Tentunya yang kami hormati Bapak Sutanto General Manager Zakat Funding Nasional Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Anggar Selaku Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Banten Serta kepada tamu undangan kami Dan untuk seluruh tamu undangan yang menyempatkan hadir Tentunya di hari ini 4 April 2021 Dimana ini sudah memasuki di 21 Syakban ya 1442 Hijri ya Pada acara seminar Optimalisasi Pengelolaan Zakat Industri Kota Celgon Bapak, Ibu, dan sahabat Izi yang kami hormati Perkenalkan saya Nurul Fitri Fauzia Atas nama pembawa acara dari Inisiatif Zakat Indonesia Yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti Ada apa aja di seminar kita hari ini Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan Lantunan Ayah Suci Al-Quran Lalu kita akan mendengarkan welcome speech Dari Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia Dan yang paling menarik kita akan mendengarkan keynote speaker Dari Bapak Wakil Wali Kota Celgon kita Lalu masuklah kepada inti acara seminar Dan kita akan tanya jawab Dan insya Allah akan ditutup di akhir nanti Kurang lebih sekitar jam 12 siang Dan semoga keberkahan Serta ridho Allah SWT menaungi acara kita ini Maka marilah kita awali acara Dengan lantunan Ayah Suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Saudara Farhan Staff Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Banten Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna al-lazina qaluu rabbuna allahu thumma istaqamu Thumma istaqamu Tatenazzalu alayhimu al-malaiikatu Tatenazzalu alayhimu al-malaiikatu Al-la taqafu wa la tahzanu Wa abashiru bil jannatillati kuatum tu'adun Nahnu awliyaukum fi al-hayati al-dunya wa fi al-akhirah Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum Wa lakum fiha ma tadda'oon Nuzulam min ghafuri rahim Wa man ahsanu qawlam min ma da'a ilallah Wa man ahsanu qawlam min ma da'a ilallah Wa amila salihaa Wa qala innani min al muslimin Wa la testawi al-hasanatu wa la s-sayi'ah Idafaa billati hiya ahsan Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun Waka anahu waliun hamim Wa ma yulaqqaha illa alladhi nasabaru Wa ma yulaqqaha illa zuhahzzin azim Sadakallahul adhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zazakallah khair untuk saudara Farhan Acara kami lanjutkan dengan sambutan-sambutan Tentunya yang akan diawali oleh Bapak Nana Sudiana SIPMM Selaku Direktur Pendayagunaan LASNAS Disaktif Zakat Indonesia Kepada beliau kami persilahkan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Cilegon Pak Senuji Pertama Kota SIP Kemudian Pak Anggar selaku Pala Kantor Perwakilan Izi Banten Pak Tanto, GM Jakarta Pandi Nasional Mbak Fitri dan teman-teman Panitia Alhamdulillah atas jina Allah Kita bisa bertemu Walaupun di Zoom meeting kita bagi hari ini Mungkin Pak Wakil Wali Kota sebenarnya cukup sibuk Sampai masih di jalan Alhamdulillah atas kehadirannya Dan ini luar biasa dukungannya Karena ini semua mudah-mudahan Menyangkut kebaikan itu bersama Terutama di event yang Akan berbicara tentang Optimalisasi pengelolaan jakat industri Di Kota Cilegon khususnya Kami kira memang Dari manajemen Sangat mendukung Dan menyampaikan salam kepada Pak Wakil Wali Kota Cilegon Untuk bersinergi Nanti di Apa namanya Ini sebuah kesempatan Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kami Bisa bertemu Dan bertatap muka Dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama Amin Tapi justru kemudian Pertemuan pertama Untuk kita bisa membangun Sinergi lebih nyata Bagi pentingnya di Banten dan Cilegon secara lebih khusus Kami kira Cilegon sebagai Posisi penting di Banten Khususnya Menjadi penahubung Antara Jawa sama Sumatera itu menjadi sangat penting Apalagi kalau jadi dibangun jembatan Jawa Sumatera ya Gak jadi Titiknya akan di Cilegon itu Karena selain ada Pelabuhan Merak Saya kira Jembatan Suramadu sudah dibangun Nah caranya jembatan yang baratnya Sumatera Jawa itu Akan menjadi penting nanti kalau adanya di Cilegon nanti Jadi kami kira memang selain industri yang cukup banyak di Cilegon Dan terkenal dengan Kota Baja Kota Penghasil Baja Ada keratau secil di situ Mudah-mudahan orang-orangnya juga sekuat baja Hebat Dan bisa lebih makmur Ketika industri-industri lain akan terus tumbuh di Cilegon Bapak Ibu sekalian yang terbantai Allah Iji sebagai Lembaga Amil Jakarta Nasional Dan di Banten juga kami sudah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Perwakilan Agama Kompensi Banten Dan saat ini bisa bekerjasama dengan siapapun di Banten dan di seluruh Indonesia Kami berharap bisa membangun optimalisasi Meningkatkan pengolahan dana zakat Infak sedekah di Indonesia dan di Banten secara umum dan di Cilegon secara khusus Agar dana zakat infak dan sedekah yang ada di Cilegon secara khusus Bisa dikembalikan kemanfaatannya seluas-luas sebagai kepentingan masyarakat duafa di Cilegon Dan mudah-mudahan kami juga bisa mendorong adanya peningkatan kesejahteraan Terutama di para duafa, pakir dan miskin yang selama ini menjadi tujuan kebadan lembaga zakat Jadi sebagai lembaga zakat tentu saja punya harapan besar bahwa dana zakat bisa membangun kebaikan Dan bisa dirasakan nyata oleh masyarakat Jadi kalau selama ini pak wakil wali kota dan jajarannya berserta wali kota Bekerja sebagai birokrat membangun masyarakat supaya lebih menjadi yang utama, yang mandiri Tugas kami adalah mensupport agar kalau ada bagian-bagian yang bolong atau yang memang barangkali butuh disupport oleh masyarakat Nah kami sebagai elemen masyarakat, insya Allah bersedia membantu Menjadi bagian penting dari proses kebaikan yang akan dilakukan oleh pak wakil wali kota dan pak wali kota sekaligus jajarannya di kota Cilegon Harapan kami ini mudah-mudahan bisa bersinergi dan menjalin kerjasama yang lebih konkret Dan mudah-mudahan kami bisa menjadi semacam jembatan menghubung antara muzaki yang ada di kota Cilegon dengan mustahik yang ada juga di kota Cilegon Dan mudah-mudahan kami bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih nyata dan lebih membantu real di lapangan Dan apalagi di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung Mudah-mudahan kami bisa membantu dan juga menjadi bagian penting dari situasi yang ada saat ini Demikian sekali lagi pak wakil wali kota, terima kasih atas kehadirannya perkenaan bersama kami disini Dan Bapak Ibu, peserta dan panitia yang hari ini hadir Saya kira sebagai sebuah kebanggaan untuk kita semua Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua Demikian yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendaya Bunaan Lasnas Inisiatif Dekat Indonesia atas sambutannya Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan keynote speaker dari wakil wali kota Cilegon Bapak Sanuji Penta Marta SIP Kepada beliau kami persilahkan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Pengelolaan Jakarta Industri Cilegon Kota Industri Ada 114 industri besar Ratusan industri menengah dan kecil Cilegon Kota Pelabuhan Pantainya tertutup semua oleh pelabuhan-pelabuhan Umum maupun milik sendiri Dan sektor pelabuhan ini sangat strategis ke depan Untuk berbagai potensi keuangan pelabuhan ini Lebih dari 20 pelabuhan di Cilegon Sekaligus juga sebenarnya ancaman juga pelabuhan ini Karena banyak informasi bahwa narkoba dikirim lewat jalur laut Pantai-pantai menjadi tempat singgahnya Mungkin juga manusia, senjata bisa dikirim lewat pelabuhan-pelabuhan ini Maka penting banget menguatkan Cilegon sebagai benteng Bagi Jawa dan Indonesia Cilegon juga adalah kota sejarah Karena pernah ada geger Cilegon 1888 Belanda terbunuh Tahun 1888 Seluruh penjajah Belanda di kota Cilegon itu dibunuh Oleh para pejuang Cilegon Ulama santri Mereka melawan penjajahan Belanda Maka disebutlah 1888 Geger Cilegon Tapi kemudian Belanda melakukan penangkapan besar-besaran Dan dibuanglah para ulama ratusan yang dibuang ke seluruh Indonesia Dan masuk ke Manado dibuang begitu banyak Cilegon adalah kota multikeras, multikultur Dimana kota kecil, kecil sekali Luasnya 1.17 lebak, 1.17 pandeglang Penduduknya 430 ribu Alhamdulillah Cilegon ini punya potensi keuangan yang besar Karena PDRB-nya besar Mungkin masuk 20 besar PDRB terbesar di Indonesia Dan berarti memang banyak industri Banyak orang-orang kaya sebenarnya di Cilegon Walaupun orang-orang kaya ini Sebagiannya, sebagian besarnya mungkin tidak tinggal di Cilegon Karena kota Cilegon belum menjadi kota yang aman, yang nyaman Sedang harus kita perbaiki agar menjadi kota yang bersih, indah, nyaman Sehingga orang-orang kaya dari industri, direktur, direksi Misaris, pemilik industri Mau tinggal di Cilegon Mau belanjakan uangnya di Cilegon Menghabiskan uangnya di Cilegon Sebagian mereka sekarang tinggal di Tangerang, di Jakarta Cilegon kota baja, kota industri, kota pelabuhan Disitu juga kota dolar Namun masih menghadapi orang-orang miskin 23 persen dari balita di Cilegon terkena gizi buruk 23 persen balita di Cilegon Kena stunting gizi buruk Pengangguran kita 25 ribu orang di Cilegon menganggur Pengangguran terbesar kedua Karena memang pendidikan kita masih rata-ratanya 9,7 tahun Anak-anak Cilegon rata-ratanya hanya sekolah sampai kelas 1 SMA Hanya punya jahe SMP Industri padat modal Dibutuhkan skill yang tinggi, kemampuan tinggi Anak-anak Cilegon masih harus dipompak Kemampuan daya saingnya, skillnya, kemampuannya Oleh karena itu persoalan kita banyak Dan salah satu sumber pendanaan kita adalah zakat Untuk mengangkat doa apa Pukoro walmasakin yang lemah, yang termarzinalkan Ini zakat menjadi sangat strategis Di samping ada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota CSR, tetapi zakat ini lebih strategis Lebih menenteramkan Lebih jelas Halal barokah Jadi saya sangat mendukung untuk optimalisasi zakat industri Mungkin perlu ada penyadaran yang besar-besaran Dengan berbagai laz lainnya Dengan berbagai kekuatan umat Islam Organisasi Islam melalui mesjid-mesjid Dan Cilegon itu mesjidnya bagus-bagus Mesjid di Cilegon itu Saya keliling Banten, keliling Indonesia Cilegon salah satu daerah yang mesjidnya bagus-bagus Tinggal pengelolaannya, manajemennya Dimaksimalkan Sehingga mereka bisa mesjid menjadi pusat dakwah Pusat pembinaan umat Pusat perhatian kepada umat Pusat perbaikan ekonomi untuk umat bisa dari mesjid Nah ini bisa kita lakukan untuk penyadaran tentang pentingnya Membayar zakat Pentingnya Bersedekah Pentingnya sektor harta Untuk dalam rangka melindungi umat Membela umat Kalau ada penyadaran Perlu sosialisasi lebih masif Insya Allah pemerintah akan mendukung Selama ini Kita ada basnas Tukup membantu Karena juga di tengah pandemi ini Ekonomi menurun Pengangguran banyak PHK banyak Kemampuan membayar biaya kesehatan juga menurun Sehingga banyak sekali warga yang tidak punya jaminan kesehatan Datang ke Pemkot Pak kami minta bantu dong Kami nggak punya jaminan kesehatan Bisa digratiskan nggak Dibantu nggak Nah ini Problem-problem kita Jadi ahlan-ahlan izi untuk Masuk Cilegon Berikan penyadaran Kepada industri Kepada orang-orang Menengah dan orang kaya Para muzaki Yang harus mereka membayar zakat Penyadaran bersalah-bersalahan Pengelolaan yang lebih profesional Bersinergi dengan banyak pihak Dengan lembaga organisasi Dengan laz lainnya Bersinergi Tapi saya nggak tahu potensinya Mungkin izi bisa kemudian melakukan Kajian potensi pendapatan zakat Insya Allah saya akan melakukan Potensi Surupaya potensi pendapatan pajak Tapi ini Hasil juga Potensi zakatnya sebenarnya Berapa di Cilegon Nah ini penting menurut saya Untuk kita lakukan Ya tentu ini dalam rangka Membangun Cilegon baru Modern dan bermartabat Jadi kita akan bangun Cilegon baru Semangat baru di Cilegon Semangatnya melaini rakyat Melaini masyarakat Melaini masyarakat Membela masyarakat Melaini masyarakat Sebagai ibadah Ini Menanggung Cilegon baru Korupsi kita hentikan Korupsi berhenti Jual beli jabatan Suap-suap Sogok Harus sudah di stop Cilegon modern Harus berbasis teknologi Kedepan Tidak lagi manual Kehidupan kita harus Berbasis teknologi Industri UMKM Harus memakai Digital marketing Pelayanan publik RTRW Harus komunikasinya Dengan Berbasis internet Dengan pemerintah Pemerintah punya Basis data yang setiap hari Ada dashboard Yang kita bisa pantau Hari-harinya Kondisi setiap warga Setiap warga Mana yang Melemah ekonominya Mana yang menurun ekonominya Harusnya pemerintah kita Bisa memantau itu Harian Lewat dashboard Lewat internet Dan cilegon Bermartabat Artinya Sektor-sektor Pekerjaan yang halal Yang bermartabat Yang baik Harus kita dorong Sekeras-kerasnya Pekerjaan-pekerjaan Yang tidak Bermartabat Yang tidak Halal Yang haram Itu harus kita kurangi Tantangan kita Cilegon baru Modern Dan bermartabat Kita ingin membangun Pemerintahan yang bersih Profesional Pendidikan yang berkualitas Saya kira itu Selamat Pak Ananasudiana Vivi Penta Merta SIP Semoga kesehatan selalu Menyertai Bapak dan keluarga Ya Pak ya Terima kasih sekali lagi Pak Sudah menyempatkan hadir Dan bergabung dengan kita Hari ini Dan Sahabat Izi Bapak Ibu Sekalian Kita memasuki Inti acara Yakni Yang ditunggu-tunggu Tentunya Tentang Seminar optimalisasi Pengelolaan Zakat Industri Kota Cilegon Jika membayangkan Kota Cilegon Kalau Fitri Pribadi Teringat akan Sate Bandeng Khas Bantennya Tapi tentunya Banyak lagi yang menarik Dari Kota Cilegon Seperti yang tadi Disampaikan oleh Bapak Wakil Wakil Wali Kota Cilegon Dan Bapak Ibu Serta Sahabat Izi Seperti seminar ini Juga akan ada Materi-materi Menarik Dengan narasumber-narasumber Yang ekspor Di bidangnya Tentunya Jadi Bapak Ibu Dan Sahabat Izi Jika ada nanti Yang ingin bertanya Boleh Bisa langsung Diketik pertanyaannya Di fitur Q&A Nanti setelah Seluruh pemateri Kita akan bacakan Pertanyaannya Dan bagi peserta Yang memerlukan Sertifikat Dari acara ini Nanti Tim akan Meshare Di chat Zoom Untuk link Yang silahkan Diisi Datanya Untuk kami bisa Buatkan sertifikatnya Jadi Sekarang Langsung saja Yuk Kita sapa Para narasumber Kita Ada Bapak Nana Sudiana SIPMM Selaku Direktur Pendayagunaan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Yang akan Membicarakan tentang Bagaimana Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Industri Lalu dilanjutkan Dengan Pemateri Kedua Ada Bapak Sudanto Selaku General Manager Zakat Funding Nasional Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Yang akan Membahas Seperti apa Best practice Pengelolaan Zakat Mari kita Sapa langsung Assalamualaikum Pak Nana Dan Pak Sudanto Waalaikumsalam 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 Mau mendengarkan Ilmu-ilmu Bermanfaat Dari Pak Nana Begitupun Juga dari Pak Sudanto Dan Alhamdulillah Kita juga diberkahi Kita bisa bergabung Tadi dengan Bapak Wakil Wali Kota Cilgon Amin Amin Baiklah Jadi langsung Saja Fitri akan Mempersilahkan Bapak Nana Sudiana Untuk bisa Memberikan materinya Ini Pak Silahkan Bapak Nana Baik Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini sudah mulai kencang Akhirnya sudah mulai kencang Hujan Tadi masih Benung gelap Jadi nanti Mudah-mudahan Bisa selesai Sebelum Ada gangguan Biasanya kalau hujan Dira suka Ini Apa namanya Pengaruh ke sinyal Baik Bapak Ibu sekalian Yang sampaikan Allah Terima kasih Mbak Fitri Pak Wakil Wali Kota Bapak Ibu Atanto Pak Anggar Dan Pak Netia Hari ini Ini kan saya Share screen tentang Materi kita Pagi hari ini Dan Materi ini Nanti mungkin Dilengkapi Dengan Pak Tanto ya Tentang bagaimana Pengolahan ke depan Saya kira Saya akan memberikan Gambaran Secara umum Tentang 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 Apa namanya Tentang 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 dan masa depan Bilantropi Islam di Indonesia Khususnya Jakarta Tentang saja Di sini Kalau selainnya Sih gak banyak Ada 50 Mudah-mudahan Bisa Pak Fitri Waktunya berapa Menit 30 menit Pak Fitri Satu jam Biasanya Pak Satu jam Menyampaikan Ini menjadi Salah satu Harapan baru Di tengah Keterbatasan Pemerintah Dan juga Industri Yang Jelas Memang Peterpaduan Atau sinergi Antara Pemerintah Kemudian bisnis Dalam hal ini Lembaga-lembaga Industri Atau Korporasi Deser Dan Masyarakat Saya kira Menjadi penting Untuk Menjembatani Kembali hal Terutama tadi Pak Pak Di Cilegon Misalnya pemiskinan Di Apa namanya Di Cilegon Kemudian juga Masalah stunting Masalah Pendidikan Tadi Sebagian besar Ternyata Secara umum Rata-rata SMA Kelas 1 Misalnya Saya kira Butuh Intervensi Dari masyarakat Karena Dengan adanya Gotoh Royong Ini Jakarta menjadi Lebih Mengangkat Martabat Dan mudah-mudahan Bisa menyelesaikan Masalah-masalah Yang timbul Di tengah masyarakat Di dalam kesempatan ini Ijinkan saya Menyampaikan Ini cukup banyak Sebenarnya Tapi nanti kita akan Tidak disampaikan Secara keseluruhan Secara umum Tapi nanti kita akan Mungkin fokus Pada Potensi Dan Masih depan Di Pengolahan Jakarta Di Indonesia Mereka Bapak-Ibu sekalian Potensi Jakarta Cukup besar Jumlahnya di Indonesia Kita langsung Lihat saja Kesini Jadi Di sini Kita bisa Lihat Bahwa Potensi Jakarta Ini luar biasa Besarnya Yang paling Klasik Kajian tentang Potensi ini Ada di 217 triliun Pertanyaannya Berapa Di tahun ini Tahun ini Kira-kira Di angka Seperti ini 233 triliun Ini tahun 2010 Jadi Gamerannya Distribusinya Kemudian Sedikit demi sedikit Akan bisa Mengikis Masalah-masalah Yang dirasakan Oleh Para Masyarakat Mustahik Yang ada Di lingkungan Bapak-Ibu semuanya Sehingga Apa namanya Yang Kita lihat Sekarang ini Kan Satu Dari Saturan Bahwa Kemudian Di Indonesia Ini Hal-hal yang terkait Dengan Apa namanya Aktifitas Penghimpunan Zakat Itu sudah ada Aturannya Tadi Kalau saya Lihat Ini kan Ada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Yang itu Mengatur Tentang Tata Laksana Pengelolaan Zakat Ada lagi Nanti Dari Surat Keputusan Menteri Ada Kemudian Ada Perbanas Ada yang Lain-lain Nah Ini Tentu Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Kita Ingin Taat Hukum Yang ada Kemudian Kita Juga Akan Apa Dengan Taat Hukum Tersebut Kita Pengelolaannya Itu Akan Menjadi Lebih Menenteramkan Lebih Lebih Enak Apalagi Sekarang Ini Banyak Isu-isu Dimana Kemarin Ada Pengumpulan Kotak-kotak Infak Yang Kemudian Menurut Pemerintah Tidak Bisa Dipertahun Jawabkan Seperti itu Nah Dengan Aturan Ini Maka Isi Kemudian Hadir Mengajak Bapak Ibu Semuanya Untuk Kita Bagaimana Kemudian Pengelolaan Sakat Itu Bisa Dilakukan Secara Profesional Bisa Dilakukan Secara Full Time Kadang-kadang Bagi Bapak Ibu Semuanya Yang ada Di Masjid Maupun Ada Di Industri Maupun Ada Di Perkantoran Kan Nggak Mungkin Secara Full Time Maka Agar Aktivitas Itu Bisa Maksimal Kita Mengajak Apakah Nanti Polanya Kita Akan Pusatkan Di Easy Cara Pengelolaannya Ataukah Kita Akan Kemudian Berbagi Artinya Easy Kemudian Memberikan Pelatihan 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 Baik Dari Sisi Edukasi Marketing Pendaya Gunaan Zakat Sampai Dengan Pencatatannya Dan lain Sebagainya Nah Ini Juga Terkait Dengan Kesulitan Bagi Bapak Ibu Semuanya Di Dalam Verifikasi Pengajuan Bantuan Dalam Hal Penentuan Asnaf Zakat Apakah Ini Sudah Sesuai Asnaf Atau Belum Ini Sebagainya Karena Kalau Di Easy Dan Lembaga Zakat Lainnya Begitu Sangat Ketat Untuk Survei Mustahai Ketat Itu Dalam Arti Tidak Mempersulit Tetapi Bagaimana Kita Menempatkan Dana Zakat Ini Sesuai Dengan Perintah Allah Sesuai Dengan Kaidah Syariah Bahwa Dana Zakat Ini Harus Disalurkan Sesuai Dengan Asnaf Sehingga Proses Verifikasi Ini Biasanya Di Teman-teman Pengurus Masjid Juga Ada Teman-teman Yang Lola Zakat Yang Temporal Itu Kemudian Kadang Sedikit Tidak Atau Sedikit Terabaikan Hanya Menyasar Kepada Beberapa Asnaf Saja Sementara Secara Bahasa Sebenarnya Harta Zakat Ini Betul-betul Dimiliki Makanya Bahasanya Nama Sodakotu Lil Lil Dimiliki Lil Fukuro Walmas Sakin Dimiliki Oleh Empat Asa Berikutnya Baru Kemudian Bisa Didayak Gunakan Untuk Membiayai Sesuai Dengan Kecukupannya Maka Bahasa Selanjutan Wafir 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 Rekop Pake V Ini Dan Kemudian Tadi Di awal Disadari Bahwa Kemudian Proses Edukasi Ini Tidak Bisa Dilakukan Oleh Izi Sendiri Proses Edukasi Ini Juga Tidak Bisa Dilakukan Oleh Bahkan Kemenak Sendiri Sebagai Pemegang Otoritas Yang Nanti Akan Mengeluarkan Izin Aturan Terkait Dengan Pengelolaan Zakat Maka Kita Jelas Harus Membangun Kesadaran Bersama Di tengah-tengah Masyarakat Dengan Cara Kita Begitu Sama Kemudian Yang Selama Ini Dirasakan Adalah Bahwa Sistem Pengelolaan Manajemen Zakat Masih Dilakukan Secara Manual Tidak Seperti Dilakukan Oleh Las-las Yang Sudah Mapan Termasuk Insya Allah Kita Bisa Ketika Ada Donator Misalnya Ketika Ada Donator Hari Ini Menyampaikan Zakatnya Maka Hari Ini Pula Akan Sampai Kepada Donator Yang Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Informasi Program Dan Sebagainya Ini Menjadi Latar Belakang Di Samping Hal-hal Yang Tadi Disampaikan Oleh Panana Dan Saya Bagaimana Agar Kita Kemudian Bisa Mengeratkan Kerjasama Kemudian Apa Namanya Dengan Kerjasama Ini Sebenarnya Apa Yang Bisa Kemudian Apa Namanya Dijadikan Apa Namanya Pemikiran Atau Keuntungan Keuntungan Dari Kerjasama Ini Untuk Apa Sehingga Perlu Kemudian Kita Sama-sama Mengeratkan Hubungan Selain Tadi Kita Ingin Menjadi Bagian Dari Yang Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Khutmin Amwalihim Kan Kita Kalau Diperintah Oleh Apa Namanya Misalnya Kita Diperintah Oleh Pak Wakil Wali Kota Pak Gubernur Wali Pak Presiden Kita Senang Merasa Bahwa Kita Orang Yang Dekat Apalagi Kita Menjadi Bagian Dari Orang Yang Diperintah Oleh Allah Ini Luar Biasa Berarti Kita Sudah Menjadi Pekerjanya Allah Subhanahu Wata'ala Selain Itu Maka Proses-proses Kerjasama Ini Akan Mendapatkan Keuntungan Bahwa Kegiatan Pengelolaan Siswaf Yang Ada Pengelolaan Sis Yang Ada Di Bapak Ibu Semuanya Itu Kemudian Bisa Menjadi Legal Karena Itu Menjadi Satu Di EZ Jadi Satu Di EZ Jadi Bukan Legalitas Atas Atas Apa Namanya Organisasinya Tapi Pengelolaannya Karena Penghimpunan Itu Akan Kemudian Masuk Ke EZ Pendistribusian Zakatnya Pun Itu Akan Dikeluarkan Ke EZ Kepada Lembaga Bapak Ibu Semuanya Tentu Dengan Bimbingan Dari EZ Baik Secara Hukum Hukum Apa Namanya Legal Formal Di Negara Kita Maupun Secara Kepatuhan Syariah Jadi Aktivitas Aktivitas Yang Ada Di Bapak Ibu Semuanya Terkait Dengan Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Itu Akan Menjadi Legal Kemudian Kelanjutan Program Dimitra Juga Akan Terus Kita Sambungkan Kalau Selama Ini Bapak Ibu Punya Program Apa Nanti Kita Akan Coba Terisik Bagaimana Kemudian Program Program Yang Ada Di Bapak Ibu Tetap Berjalan Tetapi Dasar Hukum Syariah Jelas Barangkali Ada Yang Program Program Itu Belum Sesuai Dengan Kaedah Syariah Diisikan Sudah Sangat Lengkap Terkait Dengan Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Program Program Itu Sesuai Dengan Syariah Misalnya Sebelum Kita Membuat Program Biasanya Kita Mengadakan Kasian Yang Terakhir Ini Diisi Program Klinik Hemodialisa Apakah Program Klinik Hemodialisa Sesuai Dengan Kaedah Syariah Maka Para Asatid Yang Ada Di Biro Kepatuan Syariah ICT Sudah Meneriti Oh Ternyata Dari Aspek Menerimaan Wahat Sudah Bagus Dari Aspek Pelayanan Sudah Bagus Dari Aspek Aset Misalnya Apakah Ini Bisa Digunakan Dana 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 Zakat Atau Dana Wakaf Misalnya Karena Tidak Semua Program Ini Bisa Didanai Dengan Dana Zakat Terutama Yang Terkait Dengan Aset Aset Misalnya Membangun Kliniknya Berarti Tanahnya Itu Bisa Dipakai Dengan Dana Wakaf Tetapi Proses Yang Terjadi Di Dalam Layanan Di Dalam Kemanfaatan Untuk Paramus Sahih Itu Bisa Diambilkan Dari Dan Aziz Jadi Keberlanjutan Program Yang Ada Di Lembaga Bapak Ibu Semanya Itu Bisa Dijamin Bahwa Itu Sudah Dengan Syariah Dan Itu Nanti Akan Dikerjakan Bersama Sama Oleh Bapak Ibu Semua Dengan Bantuan Dari Izi Setelah Proses Kerjasama Nah Proses Kerjasama Ini Bantuan Tadi Berupa Pendampingan Ya Baik Itu Pendampingan Kelembagaan Maupun Kedampingan Layan Muzaki Jadi Nanti Setelah Ini Pun Bapak Ibu Semua Akan Mendapatkan Training Baik Training Sales Training Marketing Training Cara Mendesain Sebuah Program Bagaimana Kemudian Program Ini Kita Jadikan Sebagai Program Yang Program Yang Dari Charity Menjadi Produktif Dari Produk Itu Bisa Menjadi Produktif Yang Berkelanjutan Hingga Kemudian Kita Bisa Apa Namanya Dalam Tanda Kutip Menyampaikan Script Selling Kepada Para Donator Bahwa Jika Berkerja Sama Atau Menaruh Kepercayaan Dananya Di Lembaga Bapak Ibu Semuanya Maka Pahala Itu Bisa Berkelanjutan Karena Sebagiannya Kita Dedikasikan Untuk Program Produktif Dan Itu Kita Pastikan Akan Didamping Oleh Izi Dengan Proses Proses Semua Yang Sudah Kita Kerjakan Kepanduan Syariah Zakat Iya Kemudian Proses Pendampingan Pendampingan Otomatis Maka Eksistensi Lembaga Dan Trust Dari Masyarakat Di Lingkungan Bapak Ibu Semuanya Itu Akan Meningkat Oh Sekarang Sudah Bagus Di Masjid Ini Pengelolaan Zakat Sudah Seperti Itu Laporan Bulanannya Dalam Bentuk Misalnya Infografis Sudah Bagus Penulisan Penulisan Di Media Pemberitaan Di Bagus Dan Sebagainya Sering Dikirimi Link-Link Untuk Mengetahui Kegiatan Dan Sebagainya Sudah Ada Ini Akan Terus Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Di Sekitar Bapak Ibu Semuanya Dari Aspek Pendampingan Apa Yang Akan Isi Kerjakan Isi Lakukan Untuk Bapak Ibu Semuanya Yang Pertama Dari Aspek Legalitas Dan Syariah Bahwa Setelah Kita Menyadari Begitu Banyak Potensi Masyarakat Itu Dan Tidak Bisa Kita Gali Sendiri Kemudian Kita Memutuskan Untuk Bekerjasama Dengan Isi Maka Tadi Secara Otomatis Maka Proses Penghimpunan Dan Pendaya Gunaan Zakat Itu Menjadi Legal Karena Menjadi Satu Dengan Isi Kan Nanti Yang Dia Audit Juga Isi Menjadi Satu Dengan Isi Nah Setelah Setelah Itu Maka Proses Ini Apa Namanya Setelah Legal Ini Yang Kemudian Itu Didasari Dengan Pembuatan MOU Kerjasama Yang Kemudian Akan Melegalkan Operasional Di Pengelolaan Zakat Bapak Ibu Semuanya Kemudian Kita Juga Akan Memberikan Layanan Konsultasi Konsultasi Menuju Lembaga Yang Mandiri Beberapa Mitra Isi Yang Sudah Diberikan Layanan Ini Dan Pananas Juga Yang Lebih Banyak Mengetahui Tentang Proses Proses Pengurusan Sudah Sampai Turun Langsung Beliau Yang Terakhir Itu MRBC Misalnya Di Tangerang Sudah Mandiri Kemudian Masjid Darussalam Di Depok Kemudian Yang Kemarin Saya Datang Itu Mitra Isi Di Jawa Barat Di Subang Itu Ada Asifa Peduli Basisnya Adalah Pesantren Untuk Pesantren Dengan Ribuan Santren Kemudian Setelah Didampingi Isi Alhamdulillah Penghimpunannya Semakin Naik Bahkan Di Januari Hingga Maret Kemarin Sudah Terkumpul Dana SIS Sebanyak 1 Miliar Memang Walaupun Masih Lebih Banyak Di Infak Sedekah Terkait Dengan Bencana Alam Alhamdulillah Berarti Secara Proses Yang Selama Ini Dikerjakan Oleh Isi Untuk Mendampingi Asifa Peduli Sudah Melahirkan Asifa Peduli Menjadi Lembaga Profesional Yang Tanggap Lincah Dan Menangkap Sebuah Beluang Sehingga Bisa Banyak Membantu Masyarakat Yang Kesusahan Terutama Yang Pada Saat Itu Dalam Masyarakat Yang Tertimpa Bencana Alam Baik Banjir Di Subang Maupun Longsor Yang Kemarin Terjadi Di Sumedang Sumedang Bapak Semua Yang Dirahmati Allah Subhanallah Jadi Pendampingan Legalitas Dan Syariah Itu Bahkan Kalau Misalnya Bapak Ibu Semuanya Punya Donatur Yang 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 Kelas Kakap Pas Kemarin Saya Ke Malang Itu Ada Donatur Yang Setiap Tahun Menyampaikan Dana Zakatnya Dia Salah Satu Pemilik Perusahaan Mungkin Belum Besar-besar Amat Perusahaannya Cuman Dia Menyampaikan Setiap Tahun Itu Zakat Atas Penghasilannya Itu Atas Hasil Usaha Itu Sebesar 150 Hingga 200 Juta Nah Orang-orang Yang Kayak Gini Nanti Kita Kelompokin Sendiri Kelompokin Sendiri Bisa Kita Bikinkan Kajian Terbatas Kepada Mereka Dan Nanti Dari Biro Sariah Izi Itu Bisa Nanti Langsung Menyapak Mereka Memberikan Kajian Rutin Maupun Konsultasi Yang Kita Buka Apakah Konsultasi Sariah Ataukah Konsultasi Muamalah Kemarin Dengan PLN Pas Anggar Dan Tim Membuat Kajian Bareng Dengan YBM PLN Yang Kemudian Izi Menghadirkan Ustadz Oni Sahroni Yang Beliau Memang Pakarnya Fikih Muamalah Sehingga Beberapa Pertanyaan Yang Mengganjal Di Donatur Itu Baik Itu Terkait Dengan Muamalah Bisnisnya Maupun Muamalah Keseharianya Itu Bisa Terserahkan Ini Pentingnya Kita Berjasama Dengan Izi Dan Izi Akan Melakukan Pendampingan Di Legalitas Dan Syariah Kemudian Peningkatan Pengembangan Amil Mitra Kalau Sekarang Ini Profesi Amil Ini Bukan Profesi Yang Sembaran Kalau Sekarang Bahkan Beberapa Teman Di Izi Itu Sudah Secara Keahlian Memang Sudah Tersertifikasi Di BNSB Jadi BNSB Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu Sekarang Ada Sertifikasi Amil Dari Mulai Amil Tingkat Dasar Amil Tingkat Matya Sampai Tingkat Ahli Kalau Pak Nana Ini Sudah Ahli Beberapa Direksi Kami Pimpinan Kami Sudah Tersertifikasi Ahli Sehingga Tidak Ada Keraguan Bagi Para Donator Dan Mitra Untuk Kemudian Bekerja sama Dengan Izi Untuk Kemudian Bergabung Menjadi Keluarga Besar Izi Paling Tidak Kalau Sudah Kerjasama Sebelum Ikut Misalnya Sampai Sertifikasi Itu Perlu Bapak Ibu Semuanya Ditingkatkan Tentang Fikih Zakat Maka Kita Adakan Pelatihan Fikih Zakat Secara Berseri Baik Fikih Zakat Yang Terkait Dengan Harta Zakat Itu Sendiri Kemudian Fikih Amilin Kemudian Fikih Pendaya Gunaan Maupun Fikih Fikih Lainnya Yang Itu Akan Menjadikan Proses Pekerjaan Yang Kita Lakukan Menjadi Mudah Jadi Kita Tahu Dasar Hukumnya Tidak Sembarangan Kalau Kita Ditanya Tentang Zakat Emas Kita Bisa Menjawabnya Kalau Kita Ditanya Tentang Suruh Menghitung Ada Donatur Minta Karyawan Izi Untuk Datang Rumahnya Menghitung Berapa Sebenarnya Zakatnya Dia Karena Satu Orang Itu Kena Zakat Dari Beberapa Jenis Harta Tidak Hanya Dia Dari Zakat Penghasilannya Bisa Jadi Dia Punya Aset Yang Disewakan Maka Ada Zakat Atas Aset Atau Al-Mustaholat Bisa Jadi Dia Punya Peternakan Maka Bisa Kena Zakat Peternakan Bisa Jadi Dia Punya Usaha Selain Bekerja Bisa Kena Zakat Tijaroh Atau Zakat Niaga Bisa Jadi Dia Juga Zaman Sekarang Kalau Zaman Rasulullah Yang Disimpan Hartanya Adalah Zakat Emas Dan Perak Tapi Kalau Sekarang Bisa Jadi Dia Punya Saham Dia Punya Obligasi Dia Punya Misalnya Polis Asuransi Ini Harta Itu Kapan Menunaikannya Dan sebagainya Itu Nanti Bisa Dibahas Di Pelatihan Viki Zakat Yang Lengkap Orang Zaman Sekarang Itu Simpanan Hartanya Bukan Seperti Orang Dulu Kalau Orang Dulu Di Ayat 34 Sampaikan Jadi Orang Dulu Yang Disimpan Dan Orang Yang Menyimpan Emas Dan Perak Dan Dia Tidak Menzakatkan Dari Harta Yang Disimpan Itu Maka Kata Allah Bapak 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 Ibu Semuanya Setelah Setelah Bapak Ibu Semuanya Bekerja Sama Dengan Izi Jadi Fikih Zakat Ini Akan Kita Sampaikan Semuanya Dalam Bentuk Pelatihan Berseri Selain Itu Setelah Kita Tahu Fikih Maka Berikutnya Adalah Pelatihan Tentang Skill Aktivitas Baik Aktivitas Penghimpunan Pendaya Gunaan Mumpun Keuangan Ini Penting Sekali Bagaimana Agar Kita Bisa Bagaimana Menganalisa Potensi Yang Ada Di Lingkungan Kita Setelah Kelihatan Analisanya Pertanyaan Bagaimana Cara Menghimpun Kan Gak Bisa Kita Datang Assalamualaikum Wb Mbak Fitri Saya Dari Amil Zakat Masjid A Allah Menyampaikan Khut Min Awalihim Saya Disuruh Allah Mengambil Hartamu Bahkan Kalau Di Sejarah Itu Bisa Diperangi Misalnya Kan Kita Di Jaman Modern Seperti Gak Bisa Seperti Itu Maka Kita Punya Beberapa Strategi Cara Menghimpun Kita Juga Harus Tahu Bagaimana Kemudian Marketing Secara Keseluruhannya Akan Kemudian Membangun Brand Lembaga Bapak Ibu Semuanya Bersama Dengan Easy Kemudian Secara Salesnya Itu Secara Salesnya Baik Offline Maupun Online Seperti Apa Setelah Dana Terkumpul Dari Potensi Dana Terkumpul Bagaimana Cara Mendaya Gunakannya Ini Perlu Nanti Kita Training Kepada Bapak Ibu Semuanya Setelah Itu Bagaimana Membuat Laporan Keuangannya Yang pada Akhirnya Kita Juga Bisa Melaporkan Pada Para Donator Semua Ujungnya Apa Trustnya Naik Ini Semua Menjadi Keuntungan Jika Bapak Ibu Semuanya Bergabung Dengan Keluarga Besar Easy Setelah Itu Apa Yang Bisa Diambil Dari Easy Pendampingan Pengelolaan Sesuai dengan Regulasi Dan Korridor Sari A Seperti Yang Disampaikan Bahwa Di dalam Baik Itu Rencana Kerja Penghimpunan Pendaya Gunan Membunuh Keuangan Setelah Itu Ada Monitoring Evaluasinya Penyusuran Laporan Aktifitasnya Kemudian Ada Bimbingan Konsultasinya Itu Ini Akan Menjadikan Semua Aktifitas Aktifitas Yang Bapak Ibu Nanti Akan Kerjakan Itu Menjadi Lebih Menentramkan Menenangkan Alhamdulillah Setelah Berjasama Dengan Easy Kami Bisa Melakukan Kegiatan Dengan Teram Karena Semua Aspeknya Sudah Ada Pagarnya Kalau Mau Penghimpunan Pendaya Gunaan Sesuai Pagarnya Di Direkturnya Itu Sudah Ada SOP Lengkap Buku Pendaya Gunaan Itu Bisa Nanti Dibelajari Oleh Bapak Ibu Semuanya Sudah Lengkap Dari Mulai Menentukan Mustahik Kemudian Asesmen Untuk Misalnya Usakat Produktif Yang Nanti Dikembangkan Menjadi Usaha Dan Sebagainya Pemberdayaan Sampai Kemudian Proses Terminasi Bahwa Masyarakat Yang sudah Kita Kasih Program Bantuan Itu Saatnya Kemudian Kita Akan Mandirikan Terminasi Kita Akan Serahkan Sebenarnya Aset Itu Kepada Masyarakat Kapan Ada SOP Semuanya Ini Beberapa Keuntungan Yang akan Bapak Ibu Dapatkan Selain Ada Aktivitas Pendampingan Edukasi Kalau Sekarang Kan Kalau Kita Lihat Di WA Kita Grup WA Atau Nyasar Memem Yang Masuk Dan sebagainya Ini kan Kalau Pengelolaan Selama ini Bapak Ibu Masih Belum Full Time Itu Itu kan Kita Untuk Menuju Ke arah Sana Itu Wah Gitu Gimana Tapi Kalau Nanti Kerjasama Dengan Easy Maka Tadi Selain Memberikan Kelas Zakat Memberikan Sarana Komunikasi Transaksi Via Zakat Media Lainnya Juga Kuliah Whatsapp Nanti Kita Support Dengan Memem Dan Proses Edukasi Lainnya Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Semuanya Mau Tongkrongin Programnya Di Platformnya Easy Zakat Media Juga Bisa Bahkan Misalnya Ada Penggalangan Untuk Mustahik Tentu Itu Juga Bisa Yang Mending Nanti Setelah Kita Tongkrongin Di Lapaknya Platform Zakat Media Easy Yang Jelas Kita Harus Sama Sama Mengoptimalkan Mengoptimalkan Agar Yang sudah Kita Kerjakan Di Online Itu Kemudian Bisa Dibaca Oleh Semua Masyarakat Terutama Yang Ada Di Lingkungan Bapak Ibu Semuanya Kemudian Berikutnya Aktivitas Penampingan Edukasi Musaki Ada Mem Ada Video Program Ada Pencatatan Notifikasi Yang tadi Saya Sampaikan Hari Ini Bayar Zakat Maka Notifikasi Masuk Itu Sudah Ada Sehingga Enak Sekarang Setelah Kerjasama Dengan Easy Masyarakat Kemudian Menjadi Lebih Percaya Kalaupun Salah Satu Donator Dari Bapak Ibu Semuanya Ini Di Dalam Laporan SPT Tahuan Tahunannya Butuh Butuh Untuk Apa Pendapatannya Terkurangi Untuk Zakat Maka Biaset Dari Easy Atau Bukti Store Zakat Easy Itu Bisa Dilampirkan Di Dalam SPT Tahunan Karena di SPT Tahunan Ada Kolom Yang Menyampaikan Tentang Sumbangan Wajib Keagamaan Sumbangan Wajib Keagamaan Atau Zakat Yang Disampaikan Ke Easy Itu Bisa Untuk Pengurang Pendapatan Kena Pajak Ini Adalah Usaha Kami Agar Aktivitas Penghimpunan Di Bapak Ibu Semuanya Itu Kemudian Bisa Menjadi Lebih Hebat Lagi Secara Alur Maka Transaksi Nanti Yang Terjadi Di Mitra Itu Baik Transaksi Yang Tunai Maupun Yang Transfer Nanti Bapak Ibu Semuanya Bisa Pelajari Tentang Alurnya Bahwa Nanti Dari Mulai Kita MOU Kemudian Lembaga Bapak Ibu Semuanya Sudah Menjadi Bagian Dari Easy Maka Ketika Ada Proses Penghimpunan Baik Kita Menerima Tunai Maupun Secara Transfer Nah Itu Semua Akan Dipul Di Virtual Con Atas Nama Bapak Ibu Semuanya Jadi Nanti Easy Akan Membuat Virtual Account Atas Nama Bapak Ibu Semuanya Kemudian Dari Dana Yang Sudah Terkumpul Itu Nanti Bapak Ibu Tinggal Mengakses Nanti Berbagai Macam Cara Mengakses Formulir Apa Yang Harus Ditandatangani Formulir Apa Yang Harus Disampaikan Ke Isi Semua Sudah Disiapkan Oleh Isi Banten Yang Di Bawah Komandoi Sama Pak Anggar Setelah itu Mau Didedikasikan Kedalam Program Apa Apakah Kemudian Kita Akan Ngikut Ke Program Easy Jadi Kalau Di Langsung Ke Program Easy Misalnya Di Program Easy Ini Ada Dua Kalau Sekarang Menuju Ramadan Jadi Ada Program Yang Ramadan Dan Program Reguler Jadi Setelah Bapak Ibu Semuanya Menghimpun Tunai Ada Yang Transfer Maka Itu Semua Akan Dipul Di Rekening Zakat Infak Dan Sodakoh Melalui Virtual Account Atas Nama Lembaga Bapak Ibu Semuanya Nanti Diakses Di Dalam Mengakses Itu Kita Akan Menyetujui Berapa Persen Yang Nanti Akan Akses Oleh Bapak Ibu Semuanya Dan Berapa Persen Yang Nanti Akan Juga Didistribusikan Oleh Izi Tadi Proses Pendampingan Proses Apa Namanya Dari Pendampingan Masalah Legalitas Sampai Dengan Proses Menghimpun Dan Sebagainya Kemudian Konsultasi Dan Sebagainya Itu Kami Butuh Pembiayaan Sehingga Nanti Kita Sepakati Berapa Persen Yang Nanti Akan Dikelola Izi Dan Berapa Persen Nanti Akan Dikelola Oleh Bapak Ibu Semuanya Baik Kemudian Bapak Ibu Semuanya Penamaan Program Ini Juga Masuk Dalam Izi Jadi Program Misalnya Izi Punya Program Di Ramadan Itu Program Benah Musola Misalnya Bapak Ibu Memang Masjidnya Sudah Bagus Tapi Apakah Lingkungan Di Silogen Semuanya Bagus Bisa Jadi Bapak Ibu Menyalurkan Dalam Bentuk Program Benah Musola Di Lingkungan Yang Lainya Berarti Masjid Kita Punya Musola Atau Paket Ramadan Paket Ramadan Yang Isinya Sembako Dan Kebutuhan Makanan Berat Atau Yang Lain Lain Juga Bisa Dalam Bentuk Paket Anak Soleh Yang Di Dalam Itu Kita Dedikasikan Untuk Pakaian Baju Leparan Untuk Para Anak Yatim Anak Duafa Ini Bapak Ibu Semuanya Bisa Mengakses Menjadi Program Program Baik Itu Nanti Penama annya Ikut Easy Maupun Nanti Kemudian Program Yang Bapak Ibu Sudah Berjalan Nanti Kita Telisik Lagi Agar Bisa Sesuai Dengan Sariahnya Seperti Itu Nah Kalau Di Program Leguler Easy Punya Berapa Program Unggulan Termasuk Yang Di Banten Itu Ada RSP Rumah Singgah Pasien Gak Kebayang Kalau Kemudian Masyarakat Miskin Kena Penyakit Yang Berat Kemudian Dia Harus Berobat Harus Kemudian Pergi Dari Rumahnya Meninggalkan Rumahnya Meninggalkan Anaknya Meninggalkan Pekerjaannya Kemudian Di Kota Orang Itu Gak Ada Yang Nolongin Ini Ini Secara Sariah Bisa Jadi Dia Bukan Hanya Di Asnab Fakir Atau Asnab Miskin Jadi Nanti Dia Masuk Ke Asnab Asnab Yang Lainnya Multi Asnab Nah Ini Ini Perlu Kadang Karena Dari Kemiskinan Itu Setelah Dia Dirawat Kemudian Melahirkan Dia Jadi Asnab Berikutnya Gorimin Dia Banyak Utang Kesana Kemari Dan Sebagian Kita Memberikan Sumbang Sih Berupa Rumah Singgah Pasien Nanti Pasiennya Ditaruh Di rumah Singgahnya Easy Nanti Kita Berikan Layanan Layanan Bayi Layanan Harian Makan Minum Kemudian Transportasi Dari rumah Singgah Rumah Sakit Maupun Layanan Layanan Spiritual Yang Kita Berikan Kepada Mereka Kemudian Dari Ini Juga Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Klinik Hemodialisa Tapi Ini Baru Di Kota Depok Bisa Jadi Kalau Kita Gotong Royong Dengan Zakat Yang Dihimpun Bapak Ibu Semuanya Maka Di Cilegun Bisa Kita Dirikan Klinik Hemodialisa Bisa Jadi Kita Gotong Bareng Wakaf Kita Kita Gotong Bareng Bareng Kemudian Sakat Infaksudakoh Untuk Operasional Kita Gotong Bareng Bareng Bisa Jadi Seperti Itu Di Branding Bareng Bareng Bisa Jadi Sehingga Program Dari Bapak Ibu Semuanya Di Tahun Setelah Kerjasama Dengan IZ Meningkatkan Kualitasnya Kemudian Ada Program Beasiswa Mahasiswa Tentu Kalau Kita Lihat Beasiswa Mahasiswa Yang Membedakan Itu Adalah Di Ada Value Bahwa Dia Itu Tafis Quran Misalnya Jadi Mahasiswa Yang Dia Punya Hafalan Quran Lebih Banyak Itu Yang Kita Biayai Kenapa Karena Keutamanya Besar Kalau Kita Lihat Keutaman Para Penghafal Quran Besar Itu Juga Bisa Kemudian Rekan-rekan Bapak Ibu Semuanya Bisa Membiayai Program Ini Tinggal Nanti Menerima Manfaatnya Mungkin Di Sekitarnya Masjid Tapi Bahwa Role Model Dan Pengelolaannya Nanti Akan Ikut Di Isi Kemudian Ada Program Lapak Berkah Yang Saya Sampaikan Mungkin Di Sekitaran Masjid Bapak Ibu Semuanya Ada Para Pedagang Itu Nanti Bisa Ngikuti Role Model Pengelolaannya Di Isi Seperti Apa Karena Biasanya Yang Boleh Semua Lembaga Punya Program Ini Tapi Kadang Yang Membedakan Itu Keunggulannya Ada Juga Smart Farm Ini Di Banten Bahkan Sudah Bisa Memandirkan Beberapa Pemuda Nganggur Ini Kan Profesi Yang Sekarang Banyak Ditinggalkan Padahal Saya Di Bojonegoro Itu Banyak Lahan Yang Terbuat Lahan Tidur Sampai Kemudian Kami Kerjasama Dengan Perhutani Kemudian Dikasih Hak Mengelola Atas Berhektare Hektare Tanah Di Sekitaran Hutan Perlu Kita Manfaatkan Atau Kalau Misalnya Bapak Ibu Semuanya Ada Wakaf Tanah Pertanian Bisa Jadi Wakaf Tanah Pertanian Sebagai Lahan Pertanian Nanti Untuk Operasional Modal Dan Lain Sebagainya Itu Akan Bisa Diambilkan Dari Danazis Kemudian Bahwa Kami Ingin Meyakinkan Kepada Bapak Ibu Semuanya Bahwa Kami Telah Bermitra Dengan 230 Mitra Izi Dari Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 Jadi Jumlah ini Akan Terus Bertambah Bisa Berkurang Berkurangnya Kenapa Bukan Karena Tidak Percaya Lagi Dengan Izi Tapi Mereka Sudah Mandiri Setelah Bekerjasama Satu Kali Periode MOU Dua Kali Periode MOU Tiga Kali Periode MOU Ternyata Mereka Sudah Mapan Bahkan Sudah Bisa Mendapatkan Izin Sendiri Misalnya Beberapa Lembaga Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Masjid Darussalam Ada Asyif Masjid MRWC Maka Mereka Bisa Mengurangi Total Mitra Izi Tapi Biasanya Secara Pendaya Gunaan Zakat Mereka Tetap Terhubung Jadi Nanti Kita Bisa Menjadi Mitra Penyalurnya Lembaga Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Mandiri Atau Kita Memberikan Kemitraan Dalam Belatihan Lanjutan Ini Juga Bisa Sehingga Dengan Apa Yang Sudah Dikerjakan Selama Ini Alhamdulillah Kepercayaan Dari Mitra Itu Terus Tumbuh Sehingga Dari Tahun Ke Tahun Itu Kalau Kami Bahasa Selesnya Ekspansi Ekspansi Mitra Itu Banyak Sekali Yang Bergabung Cuman Memang Dalam Beberapa Tahun Ini Khususnya Tahun 2020 Dan 2021 Kami Juga Tidak Sembarangan Untuk Kerjasama Dengan Mitra Tentu Kita Ada Beberapa Persyaratan Semuanya Pahami Sehingga Dengan Kepahaman Tersebut Kita Sebenarnya Setelah Proses Kerjasama Itu Bukan Menjadi Lembaga Yang Mana Yang Di Atas Mana Yang Di Bawah Tapi Kita Sama-sama Bagaimana Niatan Kita Dari Proses Kerjasama Itu Kita Bisa Mengubah Potensi Yang Ada Di Lingkungan Bapak Ibu Semuanya Menjadi Penghimpunan Yang Dengan Penghimpunan Tersebut Kita Bisa Mendayakunakan Zakat Dalam Bentuk Ceriti Maupun Pemberdayaan Yang Dengan Itu Kemudian Kita Bisa Melaporkan Kepada Masyarakat Sehingga Trust Masyarakat Terhadap Lembaga Bapak Ibu Semuanya Dan Tuga Isi Semakin Meningkat Ini Kalau Sudah Warners Masyarakat Luar Biasa Meningkat Bahkan Bisa Menjadi Brand Of Equity Ini Luar Biasa Jadi Tanpa Kita Berpanjang Leber Promosi Mereka Akan Tetap Menaruh Percayaan Zakat Kepada Lembaga Bapak Ibu Semuanya Dan Ini Kira-kira Bapak Ibu Semuanya Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Nanti Lebih Banyak Kita Akan Diskusi Dengan Bapak Ibu Semuanya Sehingga Terkait Dengan Pengelolaan Zakat Yang Ada Di Kota Celegun Pada Umumnya Dan Di Lingkungan Bapak Ibu Semuanya Bapak Khusus Ini Akan Menjadi Lebih Optimal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami undang Kembali Bapak Nana Studiana FIPMM Selaku Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia Tadi Diawali Pemateri Kita Oleh Bapak Nana Tentang Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Zakat Industri Lalu Dilanjutkan Tadi Baru Saja Selesai Kemateri Kedua Dari Pak Tanto Selaku General Manager Zakat Funding Nasional Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia Dan Membahas Secara Detail Bagaimana Untuk Best Practice Pengelolaan Zakat Bahkan Sampai Mendalam Sekali Apa Saja Benefit Benefit Yang Akan Kita Dapatkan Tentunya Jika Bekerja Sama Dengan Lasnas Yang Terpercaya Khusususnya Disini Adalah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia Dan Ini Fitri Lihat Sudah Banyak Pertanyaan Tapi Berhubung Pertanyaannya Bapak Dan Ibu Sahabat Izi Ini Dimana Mana Ada Ada Di Q&A Ada Di chat Jadi Sepertinya Fitri Butuh Waktu Untuk Merekap Dan Silahkan Untuk Pak Tanto Mungkin Bisa Mau minum Dulu Pak Break Dulu Sebentar Begitupun Pak Nana Silahkan Sambil Fitri Merekap Pertanyaannya Kita Saktikan Dulu Video Yang Menarik Berikut Ini Pertanyaan Baik, seperti ada kendala teknis di sini, jadi Fitri coba langsung ya. Nanti kita akan lihat lagi video menarik tersebut. Fitri baca dulu yang di Q&A. Q&A ini sudah ada beberapa, ini Masya Allah. Ini aktif semua ya, Alhamdulillah peserta kita di pagi hari ini. Walaupun pagi, Sabtu, hujan-hujan. Tapi semangat sekali untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Fitri boleh kembali lagi menyapa Pak Nana dan Pak Tanto. Mungkin sudah breaknya, minumnya mungkin sudah. Baik. Udah cukup, tapi nggak apa-apa Pak. Sambil kita diskusi, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh sambil minum lagi sesekali, boleh kok. Nggak apa-apa, santai. Baik. Pak Tanto, kok Fitri nggak bisa ngelihat Pak Tanto nih, Pak? Ya, bentar. Pak Tanto lagi mati lampu, Pak Tanto. Ini kurang lebih, kalau dari Q&A sendiri ada tujuh, tapi di chat sendiri ada banyak ya, jadi bisa lebih dari sepuluh pertanyaan. Fitri mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Pak. Ini bagaimana, Pak, sejauh mana zakat industri ini diserap oleh pengelola zakat? Ini tidak diarahkan ke Pak Nana maupun Pak Tanto, jadi mungkin boleh perwakilan dari keduanya menjawab ini. Jadi sejauh mana, Pak, zakat industri ini diserap oleh pengelola zakat? Apa dong Pak Nana dan Pak Tanto? Dimulai Pak Nana dulu mungkin ya. Silahkan, Pak. Ya, baik, Pak Fitri. Terima kasih. Tadi pertanyaannya dari... Dari Pak Probo Cahyodarmadi. Betul, Pak Probo Cahyodarmadi. Pak Probo, terima kasih. Yang pertama, zakat industri ini memang belum secara spesifik dilakukan kajian khusus dan pemisahan kajiannya. Selama ini masih relatif bicara zakat ya, bicara pengelolaan secara menyeluruh. Saya kira memang, ini tantangan kita ya, bagaimana zakat industri itu diserap oleh pengelolaan zakat. Yang terjadi memang selama ini implementasinya lebih pada polanya. Yang kami tahu persis ya, bahwa kata-rata perusahaan yang berbasis di industri itu senderung untuk menjadikan ring satu sekitar pabrik atau sekitar perusahaannya itu yang diutamakan pengelolaan mustahiknya. Jadi, kami sering bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ingin agar lingkungan sekitarnya itu dijadikan sebagai basis untuk pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan warga sekitar yang dekat dengan pabrik. Ring satu istilahnya ya. Alpotensinya memang sejauh ini masing-masing sangat beragam. Karena begitu industrinya misalnya manufaktur, kemudian industrinya jasa, itu berbeda. Seperti industrinya dengan di Banten, kami pernah punya dengan jasa ama, dengan perusahaan pengelola sapi ya, agrisatwa. Nah, itu ya untuk beasiswa gitu. Memang sangat beragam, dan sejauh ini cenderung hampir sama, rata-rata ingin menjadikan sekitar lokasi itu menjadi punya kemanfaatan dari dana jakat yang dikelola oleh perusahaan. Saya kira itu Pak Probo gambarannya. Kalau angkanya, saya belum dapat angkanya Pak. Berapa seran nasional jakat dari dunia industri ini? Ini Pak Tanto mau menambahkan silakan. Ya, kalau secara teknis sih begini. Jadi ya kita mengawali dengan proses kerjasama. Biasanya itu di industri ada beberapa ragam pengelolaan. Kalau yang pernah kami kerjakan itu sebagai, misalnya judulnya nih, best practice. Itu kami, biasanya gini, perusahaan itu bisa kemudian mengungut itu secara paksa, misalnya, itu dengan SK dari direksi, misalnya. Biasanya begitu. Dengan kategori, dengan jumlah gajinya. Kan setidak semua gaji masuk ke dalam wajib zakat. Kalau kita lihat di VK yang diambil izi itu kan, minimal gaji Rp6.530.000.000 dengan 653 kg beras baru terkena zakat, atas zakat penghasilan. Nah, biasanya ada yang di direksi itu berani sampai memotong paksa para karyawana. Atau yang lebih banyak itu adalah memberikan list. Misalnya di beberapa kantor pajak, di beberapa perusahaan, kalau di Jawa Timur, di PT anak usahanya Pelindo itu pakai list. List yang diedarkan oleh bagian umum yang lola gaji. Jadi di list, siapa saja yang mau zakatnya dipotong. Dan kebanyakan malah infak dan sodako yang dipotong. Ada yang mau dipotong Rp100.000, ada yang potong Rp200.000, ada yang dipotong sekian ribu. Atau bahkan dipotong cuma Rp20.000. Juga banyak. Nah, ada juga yang itu kemudian bagian umumnya nggak mau tahu. Yang penting beliau itu ngasih kewenangan kepada DKI Masjid yang ada di wilayah industri. Nanti berarti isi bekerjasama dengan DKI Masjid. Nah, dari masjid itulah kemudian kami melakukan proses-proses edukasi. Baik tadi berupa mem yang kemudian nanti akan di-share oleh DKI Masjid ke seluruh karyawan maupun yang secara kajian-kajian VIKI Zakat di masjid. Kalau sekarang kan kita lebih enak lagi. Kita bisa kajian di online. Kayak kemarin di Banten dengan YBMPLN atau di beberapa tempat. Semarang itu bahkan kajian rutin pengajian dengan BI. Karyawan BI semuanya ikut. Dari mulai tingkat pimpinan maupun karyawan-karyawannya. Jadi secara teknis itu seperti itu. Nah, nanti penyalurannya itu rata-rata adalah di ring satu perusahaan. Baik ring satu internal. Kan ada di perusahaan itu karyawan-karyawan juga yang gajinya itu sedikit atau di bawah UMR. Nah, otomatis dia itu tergolong mustahik. Tapi biasanya penerimanya adalah pasangannya. Misalnya ada istrinya yang jualan. Ini butuh modal usaha. Nanti kita seluruhkan ke sana. Atau di ring satu di lingkungan luarnya itu. Masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pabriknya, ada di sekitar perusahaannya, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dari potensi zakat industri itu kita gabungkan dengan potensi CSR. CSR-nya perusahaan itu berapa? Biasanya kita gabung. Kayak di PT Teluk Lamong. Di PT Teluk Lamong itu DKM-nya ini ketika akan menyalurkan siswa karyawannya, itu berkoordinasi dengan bagian CSR. Jadi nanti akan digabungkan program CSR itu apa, programnya DKM Masjid ini apa, yang sudah menjadi mitranya easy, bisa jadi kekurangan pembiayaan itu dilibatkan atau ditangani oleh pihak CSR. Sehingga dananya itu bisa menjadi lebih besar untuk kemasalahan masyarakat di sekitar masjid. Secara teknis begitu, Bapak-Ibu semuanya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Dari YBM PLN ya, Bapak Apriyadi. Tapi pertanyaannya apa, Fitri Holt dulu? Karena ini ada video menarik yang harusnya tadi tayang ya. Kita akan saksikan dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut video menarik tersebut. Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, dan ternak. Dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung atau bagian dari lembaga. Baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak ataupun tenaga. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu. Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Adanya dalil zakat di Quran Surat At-Tawbah ayat 103, serta dalil zakat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kabar gembira! Kini, Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia memfasilitasi mitra yang bekerjasama untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya. Kenapa harus bersinergi? Berdasarkan regulasi tentang Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai 217 triliun. Maka, program EZ hadir sebagai solusi dari jawaban pengelolaan dana zakat. Keuntungan kerjasama mitra, salah satunya dengan sistem payroll. Melalui sistem payroll, jadi tidak akan lupa menunaikan JIS-nya. Disalurkan melalui lembaga resmi Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, sehingga menjadi lebih profesional dalam pengelolaannya. Mendapatkan notifikasi transaksi melalui SMS, email, atau WA saat menunaikan. Keuntungan lainnya, mendapatkan bukti store zakat atau BFZ sebagai pengurang pokok pajak. Penyaluran untuk rekan-rekan outsourcing seperti office boy, cleaning, service, security, driver, dan lain-lain. Tentunya yang termasuk asnaf dan rekomendasi dari Muzaki. Mendapatkan kajian-kajian islami, baik berupa kajian ustadz, e-flayer, dan sebagainya. Ada pun program penyaluran, tersuai dengan kesepakatan bersama, dan sasaran perlima manfaat bisa didapat dari rekomendasi mitra atau muzaki. Mari bekerja sama dengan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Memudahkan, dimudahkan. Zakat is easy. Iya, itu tadi ya yang harusnya kita simak sambil menunggu break-nya Pak Tanto dan Pak Nana. Tapi Alhamdulillah, ini juga makin banyak pertanyaan kembali masuk. Fitri Lanja tadi membacakan pertanyaan dari BMPLN. Ini dengan saudara Apriyadi atau Bapak Apriyadi ya. Di provinsi Banten ini sudah banyak kelas-kelas. Ada yang tergabung dengan false, ada juga yang belum. Tapi kenapa masih belum terorganisir dengan baik ketika penyalurannya seperti itu? Silakan, mungkin boleh dari Pak Nana dulu. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Fitri. Yang pertama, terima kasih Pak Apriyadi. Jadi memang di, bukannya di Banten, Mbak. Di Banten dan di Indonesia secara umum, ada banyak lembaga jakat. Baik basnas maupun lembaga jakat non-basnas. Totalnya sekitar 3, kalau di total tadi, di data kami, ada 600 lebih ya. 630-an lembaga jakat yang hadir di Indonesia yang terdata. Dan itu semua problemnya memang belum bisa bekerja sama secara kolaboratif. Artinya, masih banyak lembaga yang bekerja sendiri-sendiri. POS dalam hal ini memang menjadi salah satu jembatan untuk mengkoordinir aktivitas bersama di sebuah lokasi. Tapi biasanya, yang paling mudah dilakukan adalah ketika terjadi bencana. Ini yang sering kami lakukan. Itu baginya mudah. Karena secara bersama-sama, lembaga itu hadir di situ, sudah ada bantuan yang jelas, dan mereka sudah menghitung kapasitasnya. Mau berapa rumah yang dibantu, mau berapa penduduk pengungsi yang dibantu, dan seterusnya. Tapi kalau di reguler, memang kita punya problem. Belum ada kejelasan alokasi. Lembaga A mau bantu apa, di mana. Lembaga C bantu apa, di mana, belum jelas. Sehingga problemnya adalah, karena semuanya yang tadi mengetahui uangnya, yen, yen ada duitnya. Bila ada uangnya, maka pembagian wilayahnya menjadi lebih sulit. Kan, nggak mungkin kita bagi wilayah, tapi kemudian hanya wilayah saja. Tanpa ada kejelasan aktivitas. Jadi, yang pertama salah satu hambatannya adalah, rencana masing-masing lembaga itu belum didukung dengan angka yang jelas, yang dimiliki potensinya apa untuk dibagikan, ataupun diberlakukan di lokasi-lokasi itu. Yang kedua, memang, beberapa lembaga, karena adanya pihak ketiga, sponsor, ataupun donor, ataupun mitra, seringkali, dia tidak bisa disatukan pengelolaannya di lapangan. Misalnya, mohon maaf, beberapa kali kami mendapati, ada satu masjid yang dibantu oleh lembaga A. Karena sudah ditunjuk oleh donornya. Nanti lembaga lain di satu masjid yang sama. Bantuannya di situ juga. Karena alasannya juga ditunjukkan oleh donor yang sama. Terutama kalau kampung-kampung atau lokasi yang diangkat oleh media masa. Itu terjadi pasti akan ada penumpukan bantuan. Misalnya di Banten pernah ada anak kecil yang jualan bakso dipikul untuk menghidupi dia dan adiknya. Nah, itu kan bantuan langsung datang banyak di situ. Nah, ini yang terjadi. Seringkali, media itu membantu menginformasikan. Tapi saat yang sama, semua lembaga jadi dibantu semua ke situ. Yang lain yang tidak diberitakan oleh media tidak dibantu akhirnya. Karena tadi data kita dengan data dinas sosial sendiri belum nyambung. Lembaga-lembaga Jakarta relatif belum secara intensif bertemu dengan pihak pemerintah dalam dinas sosial maupun dinas misalnya di Bapeda ataupun yang menangani kemiskinan lain di lokasi-lokasi di Indonesia. Jadi kita problemnya gitu, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan hal ini akan semakin diperbaiki ketika semua punya kesadaran yang sama untuk bisa bekerja dan berbagi tugas dengan baik masing-masing. Karena kan tadi saya kira ini hanya ini bisa diperbaiki ke depan dengan catatan memang semuanya bersedia untuk perbagi peran dan perbagi wilayah. Lembaga A misalnya fokus ke kesehatan di titik A di lembaga B fokus ke pendidikan di titik mana lagi dan seterusnya. Peta itu yang kita buat selama ini di Forum Jakarta. Masa sayangnya memang lebih banyak ketika ada musibah besar seperti bencana. reguler. Kita belum punya datanya itu. Baik. Itu mungkin Mbak Fitri, Mbak Apriyadi ya. Sementara jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Fitri, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata Pak Probo ini ada dua pertanyaan lagi, Pak. Di bawah. Jadi langsung saja ya pertanyaan kedua pertanyaan ini dari Pak Probo Cahyodarnadi. Pertama, usaha apa yang dilakukan untuk menghimpun zakat dari karyawan atau industri. Lalu yang kedua, dapatkah zakat diambil dari karyawan sebagaimana pemerintah mengambil zakat dari karyawan. Atau perlu kerjasama antara pemerintah dengan pengolah zakat. Tafadol, Pak Nana, dan Pak Tanto. Baik. Saya akan mencintai Mas Tanto ya. Jadi Pak Probo, melanjutkan tadi, usaha apa yang dilakukan untuk menghimpun zakat, saya kira usahanya adalah memastikan edukasi dulu. Jadi, menghimpun itu tidak bisa dilakukan tanpa ada kemampuan dan pengetahuan yang memadai di karyawan yang ada di sebuah tempat. jadi Bapak dan Ibu yang punya akses terhadap karyawan itu tidak bisa tiba-tiba memotong gaji. Karena ada demo nanti. Ada demo atau ada komplain manajemen. Karena tiba-tiba saja ada pemotongan. Jadi yang pertama memang harus ada edukasi. Baik pada pimpinan lembaga atau industri maupun pada karyawan sendiri. Bagaimana pentingnya zakat. Karena sebisa mungkin yang dipotong itu harus ikhlas. Jangan sampai dipotong zakat kalau tidak ikhlas. Jadi berisiko. Jadi yang dilakukan edukasi dulu. Setelah edukasi baru kemudian adanya kesanggupan dari karyawan sendiri. Jadi jangan sampai yang gajinya baru 1 juta, 2 juta dipotong juga zakatnya. Kan tidak sesuai dengan isop. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Namanya sedekah kalau 1 juta dipotong gajinya atau 2 juta. Jadi yang kedua sesuai dengan dengan kadarnya atau dengan besarannya. Jadi jangan sampai orang yang belum layak untuk zakat tiba-tiba dipaksa oleh sistem di situ payroll untuk berjakat. Saya kira ini menjadi tidak sesuai dengan tuntutan zakat sendiri. Pertanyaan ketiga. Dapatkah jakat diambil dari area 1? Saya kira tidak ada masalah. Di banyak perusahaan jakat diambil dari area 1 asal mereka sudah punya tanda tangan. Artinya sudah bersedia dipotong jakatnya oleh perusahaan. Ada kesediaan di situ. Ada kirelaan. Yang kedua memang ada laporan pengelolaan oleh pihak pengelolanya. Misalnya Pak Probo di sebuah perusahaan menjadi koordinator untuk urusan memotong jakat. Yang itu dipotong oleh pihak bendahara kantor. Tapi kemudian bendahara mengamanahkan pada tim yang akan mengelola dana jakat itu. Dari situ harus ada laporannya. Sehingga ada akuntabilitas. Ada kepercayaan yang itu akan membantu menjelaskan kemana dana jakat yang dipotong oleh perusahaan pada karyawan yang ada di situ. Jadi tidak bisa semena-mena langsung dipotong kemudian dalam implementasinya bisa jadi cukup payroll. Dia nulis karyawan itu nanti bendahara yang akan motong dan otomatis nanti pindah ke lembaga pengelola jakat. Bisa lembaga las perusahaan atau DKM setempat. Perlu kerjasama? Saya kira bisa. Bisa kerjasama dengan pemerintah dan pengelola jakat. Secara mungkin bisa. Selama ini bisa dilakukan. Bisa dengan pemerintah bisa juga dengan lembaga jakat. Tergantung dengan siapa kesepakatannya di lembaga di perusahaan itu untuk mengelola dana jakatnya. Bapak-Ibu jangan sampai juga pabrik atau perusahaan nanti kerepotan mengelola dana jakat karena alasan tidak ada orang atau tidak ada yang khusus tahu tentang masalah pengelolaan jakat. Baik, jadi tawarannya adalah dikerjasamakan dengan mengelola jakat yang sudah profesional. Saya kira demikian. Baik, mau ada tambahan dari Pak Tanto atau kita lanjut? Silakan, Pak Tanto. Bunga meji, Pak Tanto. Ya, jadi tadi yang saya ceritakan pengalaman di awal itu memang tidak semena-mena melalui proses. Biasanya pimpinan perusahaan yang berani membuat kewajiban potong atas gaji itu baik berupa zakat maupun infaksudako itu sudah didahului dengan proses edukasi. Nah, kayak tadi prosesnya misalnya isi bekerjasama dengan DKM Masjidnya. Dan DKM Masjidnya itu tentu akan melakukan edukasi tadi. Baik edukasi melalui di masjidnya, melalui online maupun apa dan sebagainya. Dan biasanya di beberapa kerjasama kami juga tidak langsung main potong tapi memang menyodorkan list biasanya. Siapa yang mau dipotong sejumlah berapa itu diserahkan kepada keikhlasan masing-masing karyawan. Nah, nanti tadi dikelolanya di mana? Kalau dikelola oleh Bendahara nantinya kerepotan tuh. Yang disampaikan oleh Pak Nana bukan hanya kerepotan dalam hal menghimpun tapi kerepotan di dalam hal menyalurkan. Karena kan mereka rata-rata baik DKM yang ada di perusahaan maupun Bendahara itu kan memang tidak full sebagai ambil zakat gitu kan bukan sebagai orang yang memang bekerja menghimpun dan mendistribusikan zakat bukan tapi biasanya hanya kehilasan untuk mengurusin masjidnya apa dan sebagainya nah maka dengan proses kerjasama tadi dengan mitra izi yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut untuk kemudian menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya zakat infak dan sodako kalau kita kan sekarang memahami dari sisi zakatnya saja mungkin ya kalau zakat itu belum tentu juga karyawan sudah nyampe nisop tadi saya sampaikan nisop itu ukurannya ada kalau infak dan sodako ini kan ukurannya tidak ada bebas artinya sodako misalnya secara bahasa itu adalah sebagai usaha untuk membenarkan keimanan kita itu misalnya sodako itu kan membenarkan membenarkan keimanan kita jadi kita akhirnya tulus ikhlas memberikan sedekah baik sedekah itu berupa apa namanya dana maupun yang non-dana atau infak untuk pembelanjaan kita di jalan Allah SWT nah itu semua nanti prosesnya itu setelah menjadi kerjasama maka izi akan apa ya namanya akan memberikan teknik-teknik lah teknik-teknik baik dari sisi edukasi maupun dari sisi pengambilannya sampai dengan sisi apa namanya distribusi zakat dengan pelaporannya sehingga tadi orang tidak akan bertanya-tanya duit saya itu setiap bulan di payroll zakat atau infak sodako kemana saja sudah jelas di laporannya seperti itu Mbak Fitri baik Pak ini ada tiga pertanyaan yang menurut Fitri sepertinya satu kesatuan sebetulnya ini ya pertanyaannya jadi langsung saja Fitri coba rangkum tiga pertanyaan ini yang pertama adalah bagaimana mengukur potensi zakat di lingkungan masyarakat seperti masjid bagaimana cara kita mengoptimalkan penghimpunannya gitu dan karena berbicara masjid lalu apakah DKM masjid ini bisa menjadi lembaga zakat resmi dan jika sudah bekerja sama dengan izi apakah boleh secara regulasi naming lembaga kami mengundangkan brand lembaga Amil Zakat Tafadol Pak silahkan dari Pak Tanto dulu mungkin boleh baik saya dulu Mbak Fitri ya ya boleh Pak boleh silahkan Pak Nana baik kalau di forum chat itu Pak Pasaribu namanya beliau ya yang bertanya bagaimana mengukur potensi zakat di lingkungan masyarakat seperti masjid saya kira yang pertama kalau mengukur masjid itu basisnya seperti halnya masjid Jogokarian itu dengan pementaan jadi masjid yang menjadi model role model untuk masjid di Indonesia itu kan sekarang oleh Kementerian Agama ditetapkan Masjid Jogokarian salah satunya nah dari cara-caranya kita tahu bahwa salah satu cara yang paling efektif adalah dengan pementaan dia membuat peta jamaahnya dan kemudian membagi ada yang sholat rutin ke masjid ada yang sesekali dalam satu hari ada yang sama sekali hanya datang pas Jumatan saja dia buat peta itu kemudian dia buat peta kemampuan ekonomi jamaah masjid jadi akhirnya didapati satu apa namanya kesimpulan ada jamaah yang memang dia disebut muhsinin orang kaya yang bisa berinfak sehingga ditawarkan peluang impak di masjid ada yang jamaah yang butuh diimpak atau diberikan jakatnya termasuk ada jamaah yang rajin ke masjid miskin tapi kemudian dia punya semangat yang kuat itu yang kemudian oleh jamaah masjid diumrahkan oleh mereka jadi kunci pertamanya pemetaan kunci keduanya adalah pengolahan impak sedekah di masjid kalau jakat berarti kan jakatnya disitu sehingga prinsipnya itu gotong royong jamaah masjid dari jamaah masjid untuk jamaah masjid apa lagi dari untuk dan bagi jamaah masjid oleh oleh jamaah masjid jadi sehingga termasuk buka puasa bersama disitu sehari kan bisa butuh kalau di Jokaryan tahun sebelum pandemi itu kan sekitar 5.000 5.000 bungkus nasi karena akan akan diberikan juga ke sekitar masjid nah misalnya setiap hari butuh berapa juta 10 juta nanti setiap hari itu dibuka impak untuk hari pertama kedua ketiga sampai hari 30 nah kadang-kadang uniknya itu baru hari kedua atau ketiga Ramadan itu sudah ketutup untuk 30 hari nanti masjid akan mengalihkan impak yang ada itu untuk masjid sekitarnya jadi begitu ini yang terjadi di polanya jadi begitu dia nerima impak-impak dari jamaah lain di luar yang dekat masjid dia akan alihkan ke masjid-masjid sekitarnya nah jadi modelnya pemetaan kedua pengelolaan yang ketiga adalah laporan yang menarik adalah tadi karena laporannya bagus sehingga transparan ditulis setiap hari berapa dana masuk dan untuk apa aktivitasnya sehingga membantu orang semakin memiliki kepercayaan yang kuat ke situ nah pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana mengoptimalkannya saya kira kuncinya ada pada kemauan masjid untuk membuka diri terhadap semua masukan kan di masjid juga kan dibuka wifi wifi untuk anak muda yang memang membutuhkan wifi dan gratis disitu syaratnya kalau masuk waktu sholat sholat disitu ada yang disediakan makan siang disitu kalau tidak puasa kalau puasa biasanya buka senin dan remis disiapkan disitu nah saya kira kembali kepada rencana masjid mau aktivitas apa dari dana yang dikelola semakin baik dananya kemudian untuk manfaatnya untuk masyarakat semakin masyarakat akan merasa masjid ini bermanfaat bagi orang lain dan kemudian semakin banyak bantuan masuk sebaliknya kalau pengumuman masjid itu setiap Jumat adalah kontak impactnya terlalu banyak uangnya puluhan juta orang kemudian berpikir ngapain dibantu lagi impactnya diumumkan masih ada puluhan juta di masjid itu ada dua kemungkinan pertama tidak sanggup menyalurkan dengan baik kedua menjadi kebanggaan kalau dana semakin banyak semakin bangga jamahnya dan pengurusnya begitu itu yang menurut apa namanya Jego Karian itu menjadi tidak produktif karena di Jego Karian itu syaratnya masjid disebut baik itu kalau impactnya nol saldonya artinya semua saldo yang ada itu dipakai semua untuk aktivitas jamah dan masjid begitu Mbak Petri untuk Bapak Saribu saya kira terima kasih Mas Santo silahkan dilengkapi ya ini saya ngambil contohnya di masjid yang pernah kerjasama dengan izi di Surabaya itu ada perumahan sekitar ITS kalau tidak salah perumahan itu luas banget luas banget sekitar berapa ya lima ribu berapa ribu hektare gitu loh tapi kan memang apa namanya masyarakat yang ada di situ itu bukan hanya muslim banyak golongan juga yang dari non muslim akhirnya secara teknis pemetaannya pertama membuat komunitas muslim di situ komunitas muslim di situ sampai ada komunitas muslim masjid al-madhani kalau nggak salah namanya masjid al-madhani nah setelah komunitas muslim masjid al-madhani tadi yang disampaikan oleh Pak Nana kami juga membuat program-program yang banyak dari mulai program kajiannya sampai kemudian pendistribusian nah yang menarik ini kan lingkungan kaya lingkungan kaya lingkungan donatur bahkan ini kan banyak pengusaha di situ lingkungan donatur nah bagaimana cara mendistribusikannya maka masjid al-madhani ini yang di lingkungan tadi itu punya kami sarankan untuk punya beberapa masyarakat binaan masjid binaan dan juga musola binaan seperti itu jadi di segenap penjuru Surabaya itu yang kemudian itu termasuk masyarakat yang mustahik ya masjidnya menjadi binaan masjid al-madhani musolahnya menjadi binaan al-madhani jadi ini masjid ini sentra untuk kemudian menghimpun mendistribusikannya kita ngambil beberapa musolah atau masjid yang kemudian itu di lingkungan yang dalam kategori mustahik atau asnaf itu nah ini yang kami kerjakan untuk mengoptimalkannya tadi ya selain dengan apa namanya laporan-laporan yang rutin juga kami memberikan apa namanya program program dalam setahun itu kami akan melakukan apa saja sehingga kan kelihatan dari program yang akan kami lakukan setahun itu kelihatan berapa miliar dibutuhkan misalnya tadi jangan sampai punya program yang di lembaga zakat itu uniknya kita punya program tapi tadi itu yen ono duite apabila ada uangnya itu jadi programnya sudah banyak bahkan kita sudah mendefinisikan lokasi penyalurannya tapi ini kalau ada duitnya sehingga dari kita ngomong beberapa aktivitas yang akan kita kerjakan dalam setahun butuh duit sekian dan sebagainya kemudian dalam bulanan kita break down dalam bulanan balam pekanan itu kita sampaikan memnya kepada para apa namanya muzaki atau orang-orang yang kita bidik di dalam komunitas muslim tadi itu akhirnya memang dana zakat infaksudakom mereka itu bisa dioptimalkan secara offline-nya tadi kita bikin kajian bikin kajian kemudian juga beberapa bazar kami itu sampaikan di situ tentu bazar bukan untuk masyarakat itu jelas masyarakat itu sudah bagus nah binaan-binaan itu kita datangkan sehingga kan terasnya kita bisa melihat musaik-musaiknya ini dan sebagainya nah ini juga bagian dari teknis bagaimana nanti kita mengoptimalkan apa namanya zakat siswaf yang ada di lingkungan Bapak-Ibu semuanya setelah kita mendefinisikan kita optimalkan kita salurkan bagaimana kemudian kita memberikan layanan berikutnya untuk menguatkan agar donatur-donatur yang tadi sudah mempercayakan dananya itu tidak lepas dari kita nah ini kan bagian dari teknis-teknis yang nanti akan kemudian isi dampingi di masjid Bapak-Ibu semuanya ini pertanyaan yang bagus ya dari Pak Pasar Ibu dan juga Pak Idris ini Pak Nana yang menanyakan tentang legalitas mungkin Pak Nana bisa lebih memberikan pencerahannya apakah kemudian setelah kerjasama dengan isi itu secara legal itu sudah sudah dikatakan legal nah tadi yang saya sampaikan di presentasi yang legal itu adalah aktivitasnya aktivitas pengelolaannya kemudian menjadi legal aktivitas penghimpunannya menjadi legal ya aktivitas pendidik distribusannya menjadi legal karena itu menjadi bagian dari isi itu namun apakah kemudian mereka akan bolehkah kemudian menggunakan naming lembaga ambil zakat selama ini di masjid-masjid menggunakan naming lembaga ambil zakat tapi harus ada tulisannya mitra izi gitu ya atau kalau di Jawa Tengah itu kemarin menurut penuturan dari kepala perwakilan izi di Jawa Tengah itu namingnya di awal lembaga izi dulu itu ya lembaga izi dulu baru nama mitra nah ini mungkin kajian-kajian di VOS oleh Panana bisa lebih mendalam yang jelas secara aktivitas itu berarti sudah legal apakah kemudian secara kelembagaan itu legal nanti mungkin kajian di VOS lebih lengkap ya tapi paling tidak aktivitas-aktivitas dari Bapak Ibu semuanya itu sekarang sudah menjadi baik sudah menjadi baik sedikit maju dari sisi pemetaan dan lain sebagainya dan juga di banyak tempat selain di Masjid Al-Madani kalau tidak salah kami pernah berdasarkan di Masjid Citralen kalau tidak salah itu di Surabaya Barat itu juga kami mintakan untuk kemudian punya binaan-binaan di posisi apa namanya masjid-masjid yang ada di pelosok kota-kota yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya di Celegon misalnya kan tidak semuanya itu makmur masjidnya ada beberapa musolah masjid yang mungkin dalam kategori mohon maaf miskin misalnya nah disitulah kemudian distribusi zakat itu bisa disampaikan baik itu distribusi zakat mal maupun nanti ya jelang ramadhan itu distribusi zakat fitrah jangan sampai malah ngendon menjadi saldo ini akan kurang baik ya karena di peraturan sendiri kalau tidak salah lembaga amil zakat itu terkena wajiban untuk minimal 80% ACR Pak Nana kalau salah allocation ACR allocation collection ratio bagaimana alokasi penghimpunan dan perdistribusiannya jika Desember misalnya kami dapat penghimpunan 20 miliar maka kita saldo di Desember menjadi banyak dan itu bukan kebanggaan malah itu menurut aturan menjadi hutang program namanya hutang program yang harus diselesaikan di awal-awal tahun berikutnya itu saja tambahannya Mbak Fitri mungkin nanti yang terkait itu Pak legalitas mohon maaf baik baik saya nambahkan Mbak Fitri silahkan Mbak Nana DKM sangat mungkin menjadi lembaga jakat resmi karena sudah banyak masjid yang secara legal punya status sebagai lembaga jakat contoh yang pertama yang besar adalah masjid salman ITB sekarang sudah menjadi lembaga jakat tingkat provinsi Jawa Barat namanya rumah amal salman kemudian di Jogja di kota Jogja sudah ada lembaga jakat tingkat kota Jogja namanya las masjid suhada Jogja jadi sudah punya legalitas dari basnas dan dari kementerian agama yang lain masjid yang bekerjasama dengan izi adalah masjid darussalam kota wisata begor ya itu sudah bekerjasama dengan izi dan secara resmi dia menempelkan logo sebagai mitra izi jadi secara kedudukan aman secara hukum karena dia menjadi bagian dari lembaga jakat yang punya legalitas resmi di kepengerusannya sesuai dengan basnas dan kementerian agama jadi sekaligus menjawab tadi yang bawah apakah ketika posisi dengan izi apakah boleh secara regulasi naming lembaganya menggunakan lembaga emil jakat boleh jadi lembaga jakat masjid darussalam itu pakai las darussalam namanya jadi anggota force juga secara mandiri boleh silahkan kemudian apakah hanya jadi anggota selamanya kalau dia sanggup mengurus menjadi lembaga resmi ke basnas dan kemenag saya kira tidak ada masalah izi sangat support untuk menjadikan lembaga-lembaga masjid yang ada itu untuk suatu saat jadi lembaga mandiri jadi lembaga yang punya izin sendiri saya kira tidak ada masalah karena kita sejak awal terbuka untuk membantu siapapun lembaga-lembaga yang punya komitmen untuk menjadi lembaga jakat yang punya izin sendiri secara legalitas undang-undang saya kira begitu tambahannya terima kasih baik ini detail sekali dan insyaallah cukup menjelaskan untuk bapak ibu dan sahabat izi yang bertanya ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Marala TV ini Pak Nana dan Pak Kanto pertanyaannya adalah untuk efektivitas sasaran mengenai penampungan zakat di masjid di masjid kami yang diwakafkan oleh keluarga pengusaha apakah pihak izi bisa secara eksklusif menyampaikan penampungan zakatnya yang tepat sasaran wah ini silahkan Pak Nana dan Pak Kanto baik terima kasih dari Marala TV yang pertama ini menjadi pekerjaan kami selama ini jadi membantu memastikan siapapun yang punya potensi mengelola dana zakat infak sedekah bisa kami bantu untuk ketemu dengan mustahik yang sesuai nanti saya kira ini Pak Anggar akan ketemu langsung dengan Marala TV untuk teknisnya ini sudah menjadi aktivitas kami selama ini jadi kami menyampaikan kepada mustahik secara langsung sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pihak mesjid atau pihak mitra apakah ke ring satu atau ke tempat binaan yang sudah selama dilakukan atau ke tempat baru yang itu menjadi hasil surpi terakhir kami di lokasi dan sekitar lokasi saya kira sangat mungkin seolah menjadi tingkat komunikasi teknisnya apakah nanti basis kependidikan aktivitasnya kesehatan atau ke misalnya sesarannya ekonomi sekitar mesjid sangat mungkin semuanya mesjid yang sudah kerjasama dengan kami cukup banyak salah satunya di Bintaro misalnya kami beserta jamaah mesjid di sana itu melatih anak-anak muda putus sekolah untuk apa namanya belajar tentang bagaimana memperbaiki atau servis AC jadi mereka dididik oleh mesjid dan tim yang profesional setelah itu kemudian mereka dianggap punya kemampuan untuk menjadi wirausahawan membuka bagi perbaikan atau servis AC di sekitar mesjid menimpa kalau mesjid AC-nya bocor oleh jamaah tadi yang sudah dilatih bisa dilakukan perbaikan jadi akhirnya itu jawaban saya seolah tidak ada kendala dengan aktivitas seperti ini Tanto silahkan tambah betul tidak ada kendala bisa banget bisa banget dalam dalam keseharian kami ini memang memastikan bahwa penyaluran sakat itu sesuai dengan ASNAF-nya nanti di laporan kami ke Basnas kan juga seperti itu ada berapa target ASNAF sesuai dengan ASNAF kemudian ada juga tentang keputusan bahwa ASNAF yang lebih banyak itu di fakir miskin jadi kami itu ada target ASNAF ada target rupiah yang akan kita salurkan ada target program jadi program itu harus meliputi lima program ada program pendidikan ada program kesehatan program ekonomi program sosial dan juga program dakwah ini harus menjadi keharusan sudah menjadi keharusan bahwa semua lembaga sakat itu harus mengerjakan ini dan nanti dari perencanaan-perencana itu nanti akan kita laporkan kepada Basnas berapa implementasinya di beberapa kali itu kan izi itu cenderung untuk ASNAF-nya itu atau penerima zakatnya bisa lebih dari yang ditargetkan Alhamdulillah dari perencanaan seratusan ribu penerima manfaat maka biasanya izi lebih dari itu ada yang 130 ada yang 125 ribu nanti dari total penerima manfaat ini juga akan kelacak sebenarnya satu penerima manfaat itu bisa dapat berapa berapa dananya maka besaran jumlah penerima manfaat itu juga tidak langsung bisa dikatakan bahwa lembaga ini hebat atau lembaga ini kompeten atau lembaga ini tepat sasaran kita lihat jangan sampai nanti satu orang itu ternyata setelah kita bagikan ke jumlah totalnya hanya mendapatkan cuma ratusan ribu sehingga kita kalau diizisi targetnya adalah pada kualitas penyaluran selain kita ketepatan sasaran juga kualitas penyaluran artinya ada berapa mustahik yang akan kita tolong untuk menuju kepada kemandiriannya minimal kepada kemandiriannya dia itu tidak ngerepotin kalau tidak jadi muzaki dia tidak ngerepotin lagi jangan sampai tahun ini mustahik tahun berikutnya mustahik lagi Pak Nana laporannya gitu terus tahun ini mustahik tahun berikutnya mustahik lagi jangan sampai seperti itu maka untuk ini adalah tugasnya di bagian pemberdayaan zakat akan tetapi pemberdayaan zakat itu juga hanya bisa dikerjakan setelah unsur hajat doruriah atau kebutuhan primernya sudah selesai jangan sampai orang yang lagi kelaparan kita kasih gerobak jualan dulu Pak nggak bisa orang lagi kelaparan kita kasih makan orang lagi butuh baju kita kasih baju orang yang lagi butuh mereka sekolah kita kasih biaya sekolah kalau sudah tercukup itu semuanya baru mustahik itu kita pilih untuk kita berdayakan potensinya apa yang bisa dikerjakan oleh mereka gitu kan syukur-syukur kita dampingi terus-menerus maka dari yang dia hanya punya gerobak satu bisa punya gerobak dua misalnya di sudut kota Jelegon 11 ini punya sana punya ini punya berarti itu sudah sampai kepada proses pemberdayaan berkelanjutan atau di bahasa saya itu industrialisasi lah industrialisasi program pemberdayaan nah jadi insyaallah bisa banget ya bahkan kalau memang masjid itu di Marala itu kalau masalah kan masjidnya ini luar biasa apa anak-anak dengar-dengar pembangunannya itu sampai 30-an miliar itu ya biaya untuk pembangunan masjid ini dan hanya dari beberapa pengusaha itu kan keluarga pengusaha itu kan nah kita bisa nanti silaturrohim langsung ketemu dengan apa namanya yang bersangkutan tadi para ahniya yang kemudian dibukakan hatinya oleh Allah tadi itu untuk kemudian kita bisa menyampaikan langsung insyaallah itu Pak Fitri insyaallah Baik Alhamdulillah ini semoga kita lebih bisa memahami dan Bapak Ibu Sahabat Izi juga lebih tahu ya tips and triknya bagaimana ini tantangan dan peluang kita untuk pengelolaan khususnya pengelolaan zakat industri sebelum ditutup Fitri boleh mendengarkan dulu closing statement dari Pak Nana Sudiana dan Pak Tanto silahkan Pak Nana Baik Pak Fitri Bapak Ibu sekalian dengan dihormati Allah jadi dari poin tadi yang kita diskusikan saya kira yang pertama dari saya ingin menggeras bahwa potensi Jakarta infaksudaka ini masih cukup tinggi jadi masih sangat mungkin kita kelola lebih serius lebih baik dan lebih besar dari yang ada sekarang sehingga kita butuh sinergi kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan dana wakaf Jakarta infak dan sedekah termasuk juga dana wakaf untuk sebaik-baiknya kepentingan dan kemanfaatan di masyarakat yang kedua situasi ini juga menantang kita semua untuk membuktikan bahwa umat kita itu umat yang kuat punya potensi dan bisa bekerjasama dengan baik jadi gotong royong itu bagi kita di kalangan muslim itu tidak cukup dengan jargon tapi dengan pembuktian bersama-sama kita punya dana infak jakat dan sedekah sehingga kita harus buktikan secara bersama-sama kita digunakan untuk kepentingan yang lebih nyata jadi bagi kita umat islam gotong royong itu bukan slogan saja tapi juga sebuah semangat yang itu bisa menjadi bukti nyata bahwa islam itu jauh lebih gotong royong dibanding yang lain saya kira demikian kita buktikan bersama-sama ke depan insya Allah demikian Mbak Fitri terima kasih ya mari kita buktikan bersama-sama Bapak Ibu dan sahabat Izi tadi kita sudah menerangkan closing statement dari Pak Nana Sediana selaku Direktur Pendayagunaan LATNAS Inisiatif Zakat Indonesia kini kita dengarkan closing statement dari Pak Sultanto silahkan Pak Kanto baik Mbak Fitri dan para hadir semuanya Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa di Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa takdir kita ini sebagai manusia memang sudah disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kumtum khaira ummatin kita ini adalah sebaik-baik umat yang kemudian kita dilahirkan kepada seluruh manusia untuk kita menyampaikan dakwah salah satu yang kita geluti selama ini adalah dakwah siswaf maka kemudian ini menjadi kewajiban kita bersama bagaimana kemudian kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat kita bisa sama-sama melatih diri kita agar lebih kafa'ah lagi agar lebih bisa apa namanya lebih baik lagi bahwa di dalam kita menghimpun kita mendistribusikan kita mencatatnya kita melaporkan kemudian kita merawat hubungan yang baik dengan para donat dan musahi itu bisa menjadi lebih baik lagi dan insya Allah itu tidak bisa kita kerjakan sendiri dengan begitu banyak potensi yang ada di masyarakat begitu banyaknya mustahik yang ada di masyarakat saya rasa itu kita tidak bersendirian kita harus bersama-sama bahwa Allah sudah menakdirkan kita di jalan inilah yang kita pilih maka kita harus selalu istiqomah dan kami dari inisiatif Sakan Indonesia sangat membuka tangan kami untuk bergandengan tangan dengan Bapak Ibu semuanya pelan-pelan tapi pasti kita akan mengoptimalkan potensi itu agar fakta fakta potensi itu bisa menjadi fakta yang terhimpun fakta kemiskinan itu menjadi fakta yang kemudian kita bisa kikis sedikit kemiskinan terima kasih Bapak Fitri Pak Nana dan seluruh yang hadir di sini Bapak Ibu semuanya itu dari saya mudah-mudahan bisa apa namanya menjadi motivasi lah itu diri kita semuanya terima kasih Zazakumullah Khairan Kasih Ron untuk Bapak Nana Sudiana yang tadi kita sudah mendengarkan oleh Direktur Pendayagunaan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia untuk tantangan dan peluang pengelolaan Zakat Industri lalu dilanjutkan oleh General Manager Zakat Funding Nasional Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia oleh Bapak Sutanto membahas tentang detail sekali best practice pengelolaan Zakat bahkan manfaat-manfaatnya jika ingin bekerja sama dengan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia mengulang kata Pak Nana yuk kita bergerak bertindak dan bergotong royong bersama Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia sekali lagi Zazakumullah Khairan Kasiran semoga kesehatan selalu menyertai Pak Nana dan Pak Tanto ya Pak ya kita bisa berjumpa lagi di acara-acara ini selanjutnya Pak Nana dan Pak Tanto baik Bapak Ibu dan sahabat Izi rangkaian demi rangkaian acara Seminar Optimalisasi Pengelolaan Zakat Industri Kota Celegon telah teraksana Alhamdulillah semoga dapat bermanfaat baik untuk yang menyaksikan serta untuk umat tentunya ya mari kita persiapkan diri dengan memperbanyak amalan ibadah dengan kita rekatkan gotong royong untuk memuliakan duafa pada program Booking Berkah Ramadan kita bantu para saudara seiman kita hingga pelosok negeri Insya Allah kita berikan bantuan kebutuhannya selama satu bulan Ramadan penuh dan bagaimana caranya Mbak Fitri info selengkapnya bisa langsung di cek di website bookingberkahromadhan.com karena yuk sahabat Izi Bapak Ibu sekalian mari kita mudahkan saudara seiman kita karena insya Allah memudahkan dimudahkan amin ya Rob di pehujung acara maka bersama-sama kita akhiri dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbilalamin saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenapan itia acara inisiatif Zakat Indonesia mohon dibukakan pintu maaf jika ada silap dalam berkata sikap dan hal-hal yang kurang berkenan tentunya selama acara berlangsung acara ini insya Allah dapat dilaksanakan mohon maaf acara ini dapat disaksikan kembali ya di Youtube Inizia TV jadi bagi Bapak Ibu dan sahabat Izi silakan subscribe like comment dan share dan tetap menjaga protokol kesehatan amin ya robbal alamin semoga kita selalu dijaga ya sama Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan amin amin ya robbal alamin akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih